Hai pemirsa, baby Atar mempotong rambut nih. Maklum, sudah nyari 4 bulan lalu cukur rambutnya. Hmm... Kalau dihitung, ini akan jadi kali ketiga Atar potong rambut. Pertama, pas Akika. Kedua, Satya berusia 4 bulan. Karena Atar udah gue nurung banget. Gue kan kemarin polling di Instagram potong apa enggak. Mungkin kebanyakan yang enggak, tapi tetep gue mau potong. Kalau gitu, mau diapain Atar bentuknya. Kita lihat ya, harus gimana. Yang ganteng ya, kamu harus ganteng. Oke, yuk. Gak apa-apa. Bentar. Detik kemudian, om tukang potong rambut langsung beraksi. Ini om sudah langganannya baby Atar sejak lahir lho. Dan... Keren! Baby Atar gak nangis tuh. Padahal biasanya, Bocah kecil merewel kalau pas potong rambut. Cepulit! 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 Bisa jadi kewalahan. Mungkin mulai kepirahan. Cepulit! 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 Ternyata jurus Papa Rezki tak meredam situasi hingga akhirnya Mo Ami Ciki turun tangan. Mo Ami Ciki mengubah strategi Papa Rezki dengan menghadirkan mainan kesukaan Atar untuk mengalihkan perhatian. Kira-kira berhasil enggak ya? Ternyata lumayan sukses pemirsa. Cuma Papa Rezki belum puas nih kalau potongan skinhead Atar gak dikasih garis di kanan kiri kepala. Si om tukang potong pun mengiyahkan. Awalnya sih oke, lancar. Tapi kira yang mau disempurnakan Atar sudah overgeraknya. So, jadi melebar di karisnya. Terus jadi seperti pitak. Maunya yang sebelah kanan juga dikasih ke Aris. Tapi Atar sudah super rewel. Papa Rezki dan om tukang cukur memilih menyerah. Karena Atar sudah nangis, dia sudah kegerahan. Terus kayaknya ngerasa suara-suaranya sih yang bikin dia nangis sebenarnya. Sampai lihat modelnya. Tuh modelnya. Waduh. Lihat dong. Keren banget ini loh. Gatau ya. Pandi dulu main. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!